Penyanyi Lesti Kejora terkejut saat mendengar ada banyak penggemarnya yang kecewa, susah dia memutuskan untuk mencabut laporannya atas Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Seperti diketahui, sejak Lesti dikabarkan mencabut laporannya, banyak orang meluapkan kekecewaan mereka pada keputusan Lesti di media sosial. Walaupun demikian, Lesti tak mempersoalkan banyaknya orang yang kecewa terhadapnya karena memang berhak untuk itu. Baginya dengan melaporkan Rizky Bilar, ke depannya Lesti berharap hal serupa tidak akan terulang kembali. Seandainya ada yang merasa heran dengan keputusannya mencabut laporan, Lesti meregaskan bahwa dia melakukan hal itu agar Rizky Bilar tidak mengulangi perbuatannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu. 12 Oktober 2022 atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Setelah mengetahui hal tersebut, Lesti kini dikabarkan mencabut laporannya. Hal itu dilakukan Lesti demi anak. Selain itu, Lesti Kejora mengaku telah memaafkan suaminya atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut Lesti, Bilar juga sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lesti mengatakan Bilar telah meminta maaf kepadanya dan orang tuanya. Orang tua Lesti juga telah memaafkan Bilar. Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun, suami saya itu adalah bapak dari anak saya. Dan beliau juga, Alhamdulillah, sudah mengulangi perbuatannya dan menyatakan maaf kepada saya dan keluarga. Khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Dan insya Allah, keluarga saya, bapak saya, di buku saya, sangat begitu memaafkan buku perbuatan suami saya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.